Pelaku perampokan bersenjata api di minimarket Kabupaten Madiun, Jawa Timur, akhirnya dibekuk polisi. Pelaku ditangkap dalam pelariannya di Provinsi Lampung. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Perampokan minimarket di Kabupaten Madiun beberapa waktu lalu akhirnya terungkap. Salah satu pelaku dibekuk. Ia adalah Maristia Budi. Ia besertarkannya merampok dua minimarket di Kecamatan Saradan dan di Desa Jerugulung, Kecamatan Balerjo. Dalam aksinya, pelaku menodongkan senjata api kepada karyawan minimarket dan membawa kabur uang 43 juta rupiah. Pelaku merupakan residivis kasus yang sama dan baru keluar dari penjara dua bulan yang lalu. Untuk melancarkan aksi, pelaku membawa pistol mainan yang dibeli secara online. Hasil kejahatan digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari. Itu senjata dari mana? Itu beli. Beli? Di mana? Di Shopee. Di Shopee. Gunanya untuk? Untuk. Awalnya memang buat kejahatan atau memang buat nyalain rokok? Untuk kejahatan. Berarti memang sudah diatari awal beli korek api itu buat kejahatan. 22 November 2022 keluar. Keluar, belum ada dua bulan. Bulan Januari dia beraksi lagi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara berbentuk pistol. Yang pertama itu curhat dia bobol pokok. Jadi tidak ada orang. Yang kedua, karena tahu situasi mungkin dia lebih berani, akhirnya dia inisiatif membawa senjata korek itu untuk mendodong kawan yang perempuan. Kamu yang bertanggung, berapa kali? Curhat? Empat kali. Empat kali? Spesialis. Spesialis curhat, jadi curhat. Kalau di Madiun berapa tempat? Di Madiun berapa kali? Jujur? Yang ketahuan? Tidak. Oh, ya. Tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan satu orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.